Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Gadu-Gadu Jakarta nih Buat teman-teman semua Bagi yang baru mengunjungi juga Selamat datang di channel ini Jadi Dari kemarin tuh Sangat banyak ya komentar Dari video saya yang Tentang membuat Saya membongkar Membongkar rahasia membuat Kamera spycam dari Bekas kamera hp Jadi kalau teman-teman belum nonton Silahkan ditonton aja Nanti linknya ada di deskripsi Gitu teman-teman Jadi teman-teman tuh Banyak yang bertanya kalau Salah satu Saya gak nyebutin namanya Dia pernah Fotonya itu atau videonya itu Tersebar ya Karena Pada saat itu dia terakhir ingat Ternyata dia di Mata-matai oleh Kamera spycam Seperti itu teman-teman Nah dia bertanya gimana Cara menangkalnya ketika kita Bepergian Gitu teman-teman Agar kita tidak dirugikan ya Karena Ya menurut saya itu adalah Hal yang sangat merugikan Ketika foto kita Atau video kita Itu disebarluaskan di media Sosial atau di internet Gitu teman-teman Jadi semakin banyaknya Semakin berkembangnya juga Perkembangan Teknologi Kita juga Bisa langsung Mendeteksi nih Teman-teman Menangkalnya Gimana caranya gitu Disini kan saya Ada Action cam ya Action cam Dan disini Saya disini punya remote ya Saya punya remote disini Anggaplah Ini adalah Kamera yang memiliki Sensor infrared Gitu teman-teman Jadi Kenapa Kok Ketika Misalkan kita berada di Salah satu hotel ya Nah kita tidur Malam-malam Kenapa kok Videonya masih terlihat jelas Gitu ya Karena mereka Menggunakan Cahaya Atau Mengandalkan Infrared gitu Infrared ini memang Gak bisa dilihat oleh Mata telanjang Kita ini Jadi Nanti saya akan memberikan Tutorialnya Menggunakan Satu aplikasi Yang menurut saya Cukup bisa diandalkan Dari segi Teknologi ya Nah gitu teman-teman Nah untuk Tricknya Biasanya teman-teman itu Ketika Menginap di satu Penginapan atau Dimanapun itu Yang pertama yang harus Teman-teman lihat adalah Bagian Kelistrikan-kelistrikan Biasanya Para oknum penjahat Seperti itu Mereka menaruhnya di Titik-titik yang memang Sebenarnya sekarang sudah Sudah Gak begitu Rahasia ya Tempatnya Jadi Mereka terang-terang Ngaruh Tapi kita Tidak menduga bahwa Kamera spycamnya Ada disitu gitu Contoh Seperti smoke Anti smoke ya Pendeteksi asap Kebakaran Biasanya di hotel-hotel Itu banyak Nah ternyata itu Ada beberapa yang memang Sudah Ditukar dengan Menggunakan Spycam Kalau kita lihat Di situs-situs Penjualan online itu Banyak juga Terus Anti smoke itu Berbentuk kamera ya Sudah berbentuk smoke Anti smoke Jadi kita Wajib Puas pada juga Terus di TV Di TV-TV Di kolong-kolong TV Biasanya juga Mereka meletakkan disitu Jadi Naruhnya juga Sudah terang-terangan ya Jadi kita Kita tuh dibuat Tidak curiga Sebenarnya Seperti itu Teman-teman Nah oke Apa aplikasinya Langsung aja ya Kita Simak video berikut ini Dan cara penggunaannya Nah oke Ini nama aplikasinya Hidden device detector ya Teman-teman Kita buka aja Kita tap To log in Lalu kita izinkan semuanya Disini saya mencoba Detect hidden device ya Ada juga Detect object Bendanya Dan Detect infrared Kita coba di Bedroom ya Teman-teman Kita coba Nah ini Penjelasannya banyak ya Hal-hal yang Harus kita lihat nih Yang paling Banyak Ditaruh Spy cam adalah Smoke detector Air condition Lalu televisi Night lamp Flower pot Dan coffee maker Jadi itu yang Harus teman-teman Cari di tempat itu Oke kita coba ya Ini deteksi Menggunakan Radiasinya ya Teman-teman Ini ketika Saya dekatkan Ke objek yang vital Seperti kamera Dia akan naik nih Teman-teman Yang berkaitan dengan Lilitan tembaga Karena Lensa kamera Spy cam itu memiliki Lilitan tembaga Lilitan tembaga Nah ini juga sama Akan naik juga ya Teman-teman Jadi ketika Kita deketin aja Ke daerah-daerah yang Sekiranya Kita curigai Nah ini juga Naik juga Ini saya sedang Deketin ke Kamera punya saya ya Ke kamera Spy cam Ini dia Naik terus Jarumnya Berarti disitu Ada kamera tersembunyi Gitu teman-teman Nah Disini juga ada Detek objek Dimana kita bisa Ngeliat Objek-objek Mana aja Yang Berkaitan dengan Elektronik Gitu teman-teman Nah ini Laptop saya Terdeteksi ya Gitu teman-teman Lalu disini Infrared Ini yang Sering saya gunakan Ketika kemana-mana Biasanya Deteksi infrared Ini keliatan jelas Ketika kamera itu Nyala Ini teman-teman Bisa lihat Nah itu dia teman-teman Cara singkatnya ya Jadi Sebenernya Kalaupun teman-teman Bertanya Bang kira-kira Ada gak Alatnya Gitu Kita mau beli Gitu Ada banyak Teman-teman Sangat banyak Alatnya sekarang Dan harganya juga Bervariasi Mulai dari Seratus ribuan Sampai Dua ratus Tiga ratus Sampai Dan seterusnya ya Seperti itu Teman-teman Intinya yang pertama Adalah kita bisa Mengetahui Dimana Titik-titik Yang rawan Ditaruh Spike cam Gitu teman-teman Terutama Bagi kaum wanita ya Yang biasanya Di Apa Di intipi lah Bahasa Bahasa kitanya Itu di intip Gitu teman-teman Ya jadi Itu aja Tips dari saya Semoga Teman-teman Sehat selalu Dan Semoga bermanfaat Video Saya kali ini Jadi tetap Puas pada Dimanapun Teman-teman Berada Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang sore dan malam Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton